Halo teman-teman kembali lagi di rumah film Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Secret Obsession Film ini dirilis pada tahun 2019 kemarin Film ini menceritakan kisah seorang lelaki psikopat yang sangat suka dengan rekan kerjanya Tetapi akhirnya rasa sukanya mulai kandas Dikarenakan dia sudah lebih dulu menikah dengan laki-laki lain Oke mari kita masuk ke ceritanya langsung Di awal film kita diperkenalkan oleh salah satu perempuan yang bernama Jennifer Dia adalah istri dari Russell Terlihat dia sedang melarikan diri dari pengejaran seseorang yang tidak dikenal Saat ia sedang berlari tiba-tiba ada mobil sedan yang menabraknya Dan ia pun tidak sadarkan diri Saat dibawa ke rumah sakit ternyata Jennifer mengalami amnesia Dimana dia sudah tidak mengingat lagi tentang dirinya Setelah itu terlihat seorang pria yang mencarinya Pria ini bernama Russell Russell yang sudah tahu Jennifer amnesia kemudian memperkenalkan dirinya terlebih dahulu Dan mengatakan bahwa ia adalah suaminya Tetapi Jennifer tidak tahu dan ingat sama sekali Bahkan Jennifer juga tidak ingat dengan namanya Kemudian Russell memperlihatkan foto-foto mereka berdua Di saat mereka berbahagia mulai dari saat-saat bersama sampai pernikahan mereka Kemudian Jennifer bertanya dimana orang tuanya Lalu Russell mengatakan bahwa orang tuanya meninggal dalam kebakaran 2 tahun lalu Kemudian scene berpindah ke detektif yang bernama Frank Detektif ini akan menyelidiki kasus kecelakaan Jennifer Terlihat sang detektif sedang menginterogasi supir yang menabrak Jennifer Detektif menanyakan apakah kamu melihat disana ada orang lain selain Jennifer Pria itu kemudian menjawab tidak ada Yang dia lihat hanya sebuah mobil pickup berwarna putih Dari keterangan tersebut detektif Frank kemudian mencari tahu siapa pemilik mobil tersebut Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit Kini Jennifer sudah diperbolehkan pulang Tetapi ia harus menaiki kursi roda Karena kakinya belum sepenuhnya pulih Russell kemudian membawanya ke rumah terpencil mereka yang ada di pegenungan Sesampai di rumah Russell kemudian memperlihatkan semua kenangan di rumahnya Dan apa saja aktivitas selama di rumah Russell berusaha keras agar Jennifer bisa ingat kembali Tetapi selama di rumah itu Jennifer malah semakin dihantui dengan kejadian yang terjadi malam itu Hal itu membuat Jennifer tidak tenang dan pada saat dia terbangun Dia melihat Russell sedang mengubur sesuatu di belakang rumah Jennifer mulai curiga dengan tingkah laku Russell selama ini Ia mencoba mengambil album foto dan melihat foto mereka berdua Di sini ia merasa ganjal karena foto Russell terlihat tidak sama dengan pantulan yang ada dalam cermin Dari situlah ia mulai mencari tahu siapa Russell sebenarnya Jennifer mulai tidak nyaman dengan perilaku aneh dari Russell Karena tiap Russell keluar dia selalu mengunci Jennifer Kemudian Jennifer mencari barang-barang pentingnya Dan dia menemukan dompetnya Dan dia juga tahu kalau nama lengkapnya ialah Jennifer Allen Ia kemudian menggunakan namanya untuk membuka pasur laptopnya Russell Dan akhirnya bisa dibuka Di dalam laptopnya ternyata ia menemukan dirinya bersama laki-laki lain Dan di sini ia merasa lelaki tersebutlah adalah suaminya yang asli Jennifer mulai sadar bahwa Russell bukan suaminya yang sesungguhnya Dia juga mengetahui bahwa sebagian besar foto di rumahnya merupakan hasil editan Dan diketahui nama asli Russell ialah Ryan Seorang yang memiliki sifat temperamental Dia adalah rekan kerja Jennifer Namun dia telah dipecat dari pekerjaannya dua bulan yang lalu Karena mematahkan hidung atasannya Di saat itu detektif Frank juga berhasil menemukan bukti-bukti Bahwa pelaku pemilik mobil tersebut adalah Ryan Saat ia melihat rekaman CCTV Dia juga berhasil menemukan alamat orang tua Jennifer sebenarnya Di sana dia menemukan kedua mayat orang tua Jennifer yang sudah membusuk Frank merasa bahwa pembunuhan orang tua Jennifer tidak lain adalah Ryan sendiri Frank sadar bahwa lelaki yang sekarang bersama Jennifer adalah seorang psikopat Dari situ Frank langsung mencari tahu alamat rumah Ryan Dan mulai bergegas menuju rumahnya Di sisi lain Jennifer yang sudah mengetahui semuanya mencoba berusaha kabur dari rumah tersebut Jennifer berusaha mencari jaringan agar menelpon bantuan Namun ponsel pemberian Ryan tersebut adalah ponsel yang sudah rusak Dan tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi Saat dia melewati pagar tiba-tiba Ryan sudah berada di belakangnya Dan langsung memukulnya dengan batu hingga pingsan Ryan lalu membawanya ke kamar dan mengikatnya ke tempat tidur Saat Ryan sedang keluar Jennifer berusaha melepaskan ikatan di kakinya Dan akhirnya berhasil Dia kemudian berlari ke garasi dan mencoba kabur dengan mobilnya Yang sudah dibawa pulang oleh Ryan Di dalam mobilnya ia menemukan handphonenya Tetapi tiba-tiba Ryan datang kembali menuju garasi Dan untungnya Ryan tidak melihat Jennifer di dalam mobil itu Kemudian Ryan membuka bagasi mobil dan di dalamnya ternyata ada mayat rahasil yang asli Dia sebelumnya juga dibunuh bersama orang tua Jennifer Jennifer yang merasa tidak bisa kabur dari rumah itu Dia kemudian kembali ke kamar Tak lama setelah itu Ryan datang untuk menghampirinya Saat Ryan hendak membuka selimut yang menutup kakinya Tiba-tiba bel rumah berbunyi Dan ternyata itu adalah detektif Frank yang sudah menemukan alamat Ryan Saat Frank sedang membuka pintu pagar Jennifer kembali kabur dan meminta pertolongan kepada detektif Frank Namun detektif Frank dipukul oleh Ryan dari belakang Dan membuatnya pingsan Jennifer juga kembali tertangkap oleh Ryan Dan mengancam akan mematahkan kaki kanannya Jennifer memohon kepada Ryan untuk tidak mematahkan kakinya Dan berjanji akan meneruti kemahuan Ryan Setelah itu Ryan membawa Jennifer ke kamar dan mengikat kembali Sementara Frank diletakkan oleh Ryan di dalam lemari S Di dalam kamarnya dia mengungkapkan semua yang terjadi kepada Jennifer sebenarnya Dia sudah menyukai Jennifer sejak lama Akan tetapi orang lainlah yang menikahinya yaitu Russell Dari situ dia berupaya membunuh Russell dan Jennifer sekaligus orang tua Jennifer Namun takdir mengatakan Jennifer tetap hidup Dan dia menggunakan kesempatan itu untuk membangun rumah tangga bersama Jennifer Mendengar penjelasan Ryan, Jennifer semakin menangis Dengan kairannya sekarang yang hidup dengan seorang psikopat Jennifer kemudian meminta Ryan untuk mengambil segelas air untuknya Dan Jennifer menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan ikatannya Menggunakan korek api Kemudian Jennifer langsung memukul Ryan dengan pot bunga hingga pingsan Jennifer lalu mencoba melarikan diri ke hutan Tetapi Ryan kembali sadar dan segera mengejar Jennifer Abisnya Jennifer kembali tertangkap oleh Ryan Film, film Karena itu membuat Ryan kesal kemudian menembak Jennifer Tetapi Frank datang dan menyerang Ryan Saat mereka sedang berkelahi Jennifer kemudian mengambil pistol Ryan dan menembak Ryan Dan akhirnya Ryan tewas di tempat Scene berpindah ketiga bulan kemudian Terlihat detektif Frank sedang pindah rumah Lalu datanglah Jennifer dan mengatakan bahwa dirinya juga akan pindah rumah Lalu detektif Frank memberikan sebuah surat dari Russell Untuk Jennifer yang dia temukan di kantor tempat Jennifer dan Russell bekerja Sulat itu berisi Dan film pun selesai Oke teman-teman terima kasih sudah nonton sejauh ini Jangan lupa komen film yang mau kalian request Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe